Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Nurik Maria Dengan nama 2288-2011-10-005 Prodi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Disini saya akan menjelaskan tentang Sejarah lahirnya majalah Pojaga Baru Sejarah ini dimulai pada pertengahan tahun 1900 1933 Tiga tokoh yang memprakasai Berdirinya majalah ini Yaitu Armin Jepane Amir Hamzah dan Sultan Takdir Ali Syahbana Majalah Pojaga Baru memiliki Tiga penyataan, yang pertama Pada awal berdirinya majalah Kesusastraan dan Bahasa Sastra Kebudayaan Umum Yang kedua pada tahun 1935 Berubah menjadi Pembawa Semangat Baru Dalam Kesusastraan Seni Kebudayaan dan Sosial Masyarakat Umum Yang ketiga pada tahun 1936 Berubah menjadi pembimbing semangat baru yang dinamis Untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia Ada pun terdapat Anggota redaksi majalah Pojaga Baru Yaitu Armin Jepane Sultan Takdir Ali Syahbana Mister Sumanang Mister Amir Syarifuddin Mister Mosyah Dokter Purawan Jakara Dan lain-lainnya Kemudian Ada pula polemik yang muncul Pada masa Pojaga Baru Yaitu Yaitu Antara STA Mengatakan bahwa Bahasa Indonesia Adalah bahasa penghubung Yang sudah berabad-abad Tumbuh Perlahan di kalangan Pendutuk Asia Selatan Dan Sultan Muhammad Zain Tahun 1887 Dan Haji Agus Salim 1884 Sampai 1924 Yang berpegang pada bahasa Melayu Tinggi sebagai dasar Polemik lainnya Yaitu Antara STA Yang berpendirian Bahwa Kebudayaan Pendidikan Dan penangan hidup Yang berorientasi kebarat Dengan dokter Svetomo Pada tahun 1888 Sampai 1938 Kemudian Haji Agar Dewantara 1859 Sampai 1958 Yang mempertahankan Tradisi Timur Polemik ini Dirangkum oleh Akhtian Kertanian Di dalam bukunya Polemik Kebudayaan Pada masa Jepang Majalah Pojaga Baru Dilarang terbit Karena dianggap Kebarat-baratan Ketika Indonesia merdeka Majalah ini terbit Kembali Dan baru Sekian Tidak ada Ketika saya Jika ada Kekurangan Saya minta maaf Dan jika ada Kalian Tidak usah Dikembalikan Ketika ada Ketika Tidak